Halo, hari ini aku mau review oleh-oleh dari Vietnam ini ada bantia chai ini ada yang rasa telur asin dan ini ada rasa durian kita mau icipin yang rasa durian dulu kali ya ini isinya kayak gini jadi satu bungkus itu isinya ada empat kita coba yang rasa durian dulu wangi banget durian cium kita buka ini dia isinya kayak gini coba kita makan ya ukurannya lumayan besar wow lihat isiannya wangi durian banget langsung aku icip ya duriannya berasa banget lihat deh tuh itu selai durian asli gitu jadi bukan kayak pakai esen tapi beneran emang durian asli kayak dibikin manisan gitu mantap sederian ya oke aku sekarang penasaran banget sama yang rasa telur asin gimana kira-kira rasa nyebak biara telur asin oke aku buka dulu ya isinya juga sama dia ada empat biji juga kalau yang ini ada capnya gitu di pia-nya hmm lihat kuding telur asin ya lihat ini telur asin kita coba dulu kita coba dulu hmm hmm jadi ternyata ini ada selai duriannya juga terus di tengahnya ini baru kuning telur asinnya jadi perpaduan antara rasa durian sama telur asin ada manisnya ada asinnya jadi rasanya unik mungkin lebih enak lagi kalau ini isinya cuma telur asin aja bagi kalian pecinta durian sama pecinta kuning telur asin kalian harus banget cobain rasa yang ini perpaduan yang pas dan unik oke guys menurut aku ini salah satu oleh-oleh rekomen dari Vietnam pia-nya enak banget duriannya kerasa banget asli tanpa campuran dan kuning telur asinnya juga enak banget dan gak perlu takut ini udah ada sertifikat halalnya jadi aman buat kalian kalau yang penasaran ini banyak kalau dijual di online shop di Indonesia oke sekian review pia bahan pia-nya dari aku semoga bermanfaat terima kasih terima kasih